Halo Tribunars, kembali bersama saya Lisa Lestari di Live Update Pospelito. Berita Live Update hari ini yaitu mengenai vaksin COVID-19 tak lagi jadi syarat utama penerbangan. Hyrule Asidiki harap bisa dorong peningkatan trafik bandara. Seluruh bandara PT Angkasa Pura II menerapkan ketentuan yang terdapat di dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 16 tahun 2023. tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan orang dengan transportasi udara pada masa transisi endemi COVID-19. Eksekutif General Manager atau EGM Bandara HAS Hananjudin Belitung, Hyrule Asidiki, mengatakan bahwa SE No. 16 tahun 2023 itu saat ini diterapkan di 20 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II termasuk Bandara HAS Hananjudin Belitung. Berdasarkan SE No. 16 tahun 2023, penumpang pesawat rute domestik dan internasional dianjurkan tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat. Kemudian penumpang pun sudah diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat. Namun bagi penumpang yang dalam keadaan tidak sehat atau beresiko tertular COVID-19 dianjurkan agar tetap memakai masker yang tertutup dengan baik serta dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi sesuai SE No. 16 tahun 2023, vaksin bukan menjadi syarat penerbangan namun saat ini bentuknya berupa anjuran. Selain itu anjuran lainnya bagi penumpang pesawat adalah agar membawa hand sanitizer dan atau menggunakan sabun dan air mengalir serta anjuran penggunaan aplikasi satu sehat. Airul juga menambahkan bahwa dengan berlakunya SE terbaru ini diharapkan bisa meningkatkan minat masyarakat untuk bepergian sehingga bisa mendorong peningkatan trafik di bandara. Baiklah Tribunar, sekian berita yang bisa saya sampaikan. Saksikan berita lebih lengkap selanjutnya hanya di koren cetak posbelitung dan di website posbelitung.co serta seluruh sosial media posbelitung. Demikian live update posbelitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.